Terakad dan resepsi di Bandung, Citra Kirana dan Rezki Aditya kembali menggelar resepsi di Jakarta. Lantas, seperti apa resepsi pernikahan mereka? Setelah sukses menyelenggarkan Halal Things pada tahun 2018 silam, Jakarta Halal Things kembali digelar di tahun 2019 ini. Kira-kira seperti apa keseruan dan kemerihan acara Halal Things? Lama tidak muncul di layar kaca, apa kabar dengan Dewi Sandra? Seperti apa pula keseruan liburan Kylie Jenner dan Stormi saat menikmati salju? Luar biasa, selamat siang Mamerissa Insert. Insert siang, kembali hadir bersama saya Javir Justin. Dan selenatan, kalau tadi kita melihat banyak sekali nih informasi-informasi dari salju yang akan kami hantarkan untuk Anda gitu ya. Salah satunya tadi juga mungkin ada kelucuan dari Stormi. Kalau kita sudah lihat bagaimana caranya bermain seluncur ya. Benar sekali. Dengan sang ibu gitu. Tapi kita juga nanti akan menampilkan kembali kira-kira seperti apa liburan mereka. Benar sekali. Masih juga ada banyak-banyak lagi nih berita-berita lainnya ya. Banyak sekali tadi juga salah satu teasernya ada dari teman kita atau junior saya. Wow, wow. Rulia B yang ada dalam acara Halal Things ya mungkin para pemerintah Sainser khususnya wanita mungkin berkata halalkan aku saja Bang. Itu keren banget ya. Kita sudah gak halal lagi. Itu kayaknya keinginan hati gitu ya. Keinginan hati, luar biasa. Suara banget deh kalau ngomong nih ya. Oke dan yang pasti berita pertama ini kalau bicara mengenai halal. Nah dari Ciki ya dan juga sang suami Reski Aditya ini kayaknya sudah halal. Dari tanggal 1 Desember kemarin sudah melangsungkan pernikahan mereka dan juga resepsi yang pertama itu berada di Bandung. Nah tanggal 8 kemarin juga ternyata sudah menggelar resepsi kedua yang ada di Jakarta. Konsepnya juga berbeda nih. Konsepnya berbeda dan berarti ini ada Halal 2.0 ya. Atau Halal Mark 2 yang luar biasa yang ini ada sebuah kisah menarik. Dimana sebenarnya yang menjadi perancang gaun pengantin dari Ciki sendiri adalah teman SMA-nya. Atau teman SMP-nya maksud saya. Jadi luar biasa sekali. Jadi mungkin juga diracun dengan hati pastinya ya gak sih? Karena ini untuk teman masa kecil saya. Wah ini luar biasa. Berarti memang sentuhannya ini sentuhan cinta dan memiliki cerita yang begitu dalam gitu. Karena yang namanya persahabatan dari kecil ya pasti ini pengen memberikan yang terbaik buat sahabatnya. Nah kira-kira seperti apa sih gaun pengantin dari Ciki? Dan juga pernikahan resepsi kedua dengan Rezky Aditya kita lihat dalam liputan berikutnya. Mas Ki iya dong. Kan gitu. Gak sih panggilan sayangnya ya sayang aja sih. Tetap sayang gitu. Jadi kayaknya Mas Ki memanggil apa sih? Enggak itu. Aih. Gitu ya. Gitu ya. Terus enggak, enggak, enggak. Aku minta doa restunya. Doa restunya, mohon doanya supaya aku sama Citra Lenggeng sampai kakek nenek sampai selesai. Amin. Setelah melaksanakan akad nikah sekaligus resepsi di kota Bandung, Jawa Barat pada 1 Desember silam, kemarin Citra Kirana dan Rezky Aditya akhirnya menepati janjinya untuk menggelar resepsi pernikahan yang kedua kalinya di Jakarta. Tetapi berbeda dengan acara yang diadakan di Bandung yang bertema adat Sunda. Saat di Jakarta, konsep acara pernikahan mereka rupanya mengusung konsep internasional dari mungai busana, bahkan hingga dekorasi yang digunakannya. Konsep pernikahannya sih sebenarnya ya internasional. Udah gitu kalau dari dekor memang lebih modern. Terus putih-putih, terus bunganya juga warnanya juga warna-warna yang kalem-kalem gitu warnanya, yang pastel. Pokoknya rumah kampung banget. Dema dekornya juga kita pakai rumah kampung. Konsepnya sih kayak gitu? Kita gini, emang rencanain emang udah dari awal emang dua, jadi kita nyediainnya paralel. Jadi antara Bandung sama Jakarta kita siapin dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi emang sama aja kita cip. Karena memang kan kita ngejarin juga di weekend gitu. Jadi tanggal 1 kemarin kebutuhan hari Minggu. Dan hari ini tanggal 8 juga hari Minggu. Jadi memang jidaknya seminggu. Gak terlalu lama supaya selesainya cepat gitu semuanya. Bisa aktivitas lagi. Ya, kedua pasangan ini nampak begitu cantik dan gagah saat mengenakan busana pengantin dengan konsep modern. Dan siapa yang mengira? Rupanya gaun itu adalah hasil rancangan sahabatnya Citra saat masih duduk di bangku SMA. Ya, dilansir dalam media online bahwa kerabatnya itu dipercaya membuatkan tiga jenis busana untuk Citra dan Reski. Dua busana untuk dikenakan di Bandung dalam acara akad dan resepsi. Dan satu busana lagi digunakan untuk resepsi di Jakarta. Tapi jika menelisik dari pemilihan warna, tidak ada perbedaan yang signifikan. Pasangan suami istri ini nampaknya sangat begitu konsisten memakai warna yang terkesan simpel dan sederhana. Tetapi jangan disahkan, perbedaan yang sangat begitu jelas adalah pada bagian dekorasinya. Lihat saja dalam video yang berikut ini, kesan mewah terpampang begitu nyata di setiap ruangan. Mulai dari sisi pelaminan hingga pada sisi tamu andangan. Ratusan bahkan hingga ribuan bunga yang sangat indah yang identik dengan berwarna putih itu nampak menghiasi seisi ruangan tersebut. Ditambah dengan lampu kristal yang menggantung di setiap atap. Tentu hiasan itu menambah kesan glamour pesta pernikahan Citra, Kirana dan Reski saat itu. Rupanya, perbedaan resepsi antara di Bandung dan Jakarta tidak hanya dalam konsep acaranya saja. Tamu yang hadir pun juga berbeda. Betapa tidak, jika saat di Bandung hanya dihadiri keluarga dekatnya saja. Kini di Jakarta, Citra, Kirana dan Reski aditnya tampak mengundang teman-temannya. Tak tanggung-tanggung dalam pengakuan Reski bahwa ia telah mengundang sekitar 500 tamu undangan dalam resepsinya itu. Iya, lebih ke teman-teman yang ada di dunia entertainment sih ya. Terus teman-teman kita berdua yang di Jakarta, teman-teman orang tua yang ada di Jakarta juga.